Skuad Macan Nuria Persiku Kudus harus rela berbagi poin dengan tim kesebelasan Persijab Jepara. Dalam laga derby, pegadian Liga 2 dengan skor 1 sama saat bermain di Stadion Warguetan Kudus pada minggu sore. Bermain di kandang sendiri, tim sepak bola asal Kudus, kuad Persiku, sejak peluit awal dibunyikan langsung tampil agresif. Persiku sukses mencetak gol pembuka pada menit ke-13. Roni Mazza memanfaatkan sepak pojok Ramdhani Lestaluhu untuk menjebol gawang Persijab, disambut sorakan meriah dari ribuan supporter. Di babak pertama, jual-beli serangan sering dimanfaatkan tim Persijab Jepara untuk memperkecil kekalahan dengan memanfaatkan peluang. Namun kuatnya pertahanan tim Persiku Kudus di lini belakang, yakni jajang muliana berdua dengan legion asing Reynaldo, didukung Dani Saputra, dan M. Anif Ramadan sebagai fullback, belum mampu menyamakan kedudukan. Di babak kedua, pelatih Persijab melakukan perubahan di lini sayap Fernandez de Oliveira dan memasukkan Ardi Adyana di menit ke-52. Pergantian tersebut langsung berdampak positif pada Persijab Jepara. Melalui tendangan sudut, Laskar Kalingyamat akhirnya menyamakan kedudukan melalui pemain belakang asal Tajikistan Rahmat Zoda di menit ke-53. Dan Alhamdulillah juga kita bersyukur bisa mendapatkan hasil satu poin. Walaupun tadi sebenarnya kita bisa mendapatkan tiga poin, karena ada beberapa peluang yang kita ciptakan. Awalnya emang kita kemasukan duluan, tapi kita mampu bangkit untuk kecetak gol, dan hasil satu poin ini patut disyukuri. Dan kebersamaan semua pemain hasil, kerja teras semua pemain pelatih, dan setelah terima kasih. Ini main di kandang, kita seharusnya bisa harus memenangkan pertandingan ini, tapi hasilnya braw. Banyak peluang juga yang kita ciptakan tadi di ini, dengan anak-anak tidak terlalu tenang dalam penjelasan akhir. Saya pikir ini pertandingan yang cukup berat, karena Persijab juga bermain dengan fanatis WMTV. Jadi, bagaimanapun di pertandingan berikutnya, kami akan selalu ingin meraih hasil maksimal. Sudirman menuturkan, selain pemain Persiku terkesan terburu-buru dalam bermain, sebagian pemain fisiknya mulai menurun di akhir pertandingan. Meskipun sudah dirotasi di beberapa pemain, namun masih belum membuahkan hasil. Dengan skor satu-satu ini, Persiku Kudus mengantongi dua poin dari dua pertandingan yang sudah dijalani. Dari Kudus, Jawa Tengah. Tim Liputan Sibanglima TV melaporkan.